Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memunculkan kursor di OBS ya Jadi kalau kalian misalnya mau record game atau mungkin record layar ya kalian bisa munculin kursornya dan kalau gak muncul kursor Kalau kalian bikin tutorial agak aneh juga dan mungkin kalau game juga bisa dibilang aneh bisa dibilang gak juga sih kalau untuk game gitu ya Dan disini kita akan buka saja OBS nya gitu dan kalian cukup ke game capture atau display capture gitu ya Salah satunya tergantung dari yang kalian mau rekam kalian cukup klik yang ada lambang giri ini gitu ya dan kalian cukup centang yang capture ke kursor Dan kalau tidak dicentang nanti akan hilang gitu ya kursornya tuh kalau udah di kalian lihat kan ini gak ada gitu kursornya Dan kalau kalian checklist atau mungkin centang gitu ya nanti akan muncul gitu ya tuh muncul Dan kalau kalian udah kalian klik oke aja jangan cancel dan untuk game capture sama seperti display capture Dan bedanya hanya ada di lokasinya yaitu ada disini gitu jadi harus di scroll dulu baru kalian bisa capture ke kursor kayak gitu ya Dan udah sih gitu doang sih untuk videonya cukup singkat juga sih untuk videonya dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax